Hai jumpa lagi sama Bu Dewi Kampasir di Sekolah Luar Biasa Negeri Banjar ya Pak Kebetulan Bu Dewi lagi ke Sekolah Luar Biasa Negeri Banjar yang disana memanfaatkan lahan sempit untuk menanam anggrek dan menanam anggrek itu kurang lebihnya unik ya karena apa karena boleh berlihat kalau yang lain mungkin sudah biasa dengan sistem hidrotonik Eh Bu Dewi tapi Oh Bu Dewi belum ngucapin Assalamualaikum dulu Assalamualaikumnya kebelakangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di like di comment di subscribe channelnya Kang Basir Orchid sampai datang kita kupas tuntas yuk cara menanam anggrek dengan sistem hidroponik kita tanya-tanya cara sumbernya tempatnya dimana yang mau beli ayo let's go bisa pupuknya juga ada tenang Kang Basir kumplit yuk mau lihat mau dong Bu Dewi ayo kita ayo kemana kita ketemu bapaknya dong emang bapaknya dimana yang ada di sini terkenalkan saya Dewi Dewi dan Deddy Oh mirip mirip Pak Deddy ini salah satu pengajar ya Pak yang di sekolah luar biasa negeri kota Banjar nah Pak Deddy ini tuh bukan memakbiyakan ya Pak judulnya membudidayakan membudidayakan anggrek dengan sistem hidroponik tapi Bu Dewi bukannya anggrek itu jangan terlalu banyak air kok ini malah hidroponik itu rahasianya Pak Deddy kok bisa sih nggak tahu dan nggak percaya nih kan pasir nih lihat tukang anggreknya temuk-temuk sebut-sebut dan tahu nggak tahu nggak kalau Bu Dewi di sana di Cikarang ya kan ngandelin bakterisida fungisida Insektisida ya kalau disini miur tanpa bakterisida Insektisida fungisida kok bisa sih Bu Dewi Hai apa-apa dedy-nya nih Pak Deddy awalnya Pak Deddy membudidayakan anggrek dengan ide hidroponik ini apa sih idenya gitu dari mana dapet idenya apa dari dapet langsit gitu apa bertapa gitu di gunung mana ya awalnya sih sebenarnya bukan anggrek ya jadi awalnya disini ada program dulunya sayuran sayuran hidroponik kan udah udah terkenal ya kalau sayuran mah dimana-mana pasti ada yang sayuran hidroponik udah aneh tapi saat itu disini masih aneh makanya kita coba kembangkan sayuran dengan cita hidroponik dan ternyata memang bagus-bagus hasilnya berjalan waktu ya banyak kendala ternyata ketika awal-awal bagus makin kesana makin kesana ternyata banyak kendalanya yang pertama dari listrik Oh ini kan ngandelin listrik ya Oh ya kalau hidroponik itu situ ini merupakan ngandelin air pakai listrik ketika listrik mati tanaman yang sudah seger siap panen ternyata tumbang layu layu bahkan sampai mati kalau udah layu susah untuk bukan lagi yang kedua ketika ketika air nutrisinya ini habis kakit nggak terkontrol itu masalah lagi layu lagi mati lagi nah dari situ saya berpikir ketika sini sudah nggak berjalan apa yang kira-kira bisa ditanam disini dengan memanfaatkan Greenhouse yang ada terus media yang ada saya berpikir coba-coba dulu coba dianggrek dengan modal satu pipa satu pipa paralon ini mencoba beli bibitnya beli sidling ya beli sidling sidling apa remaja pak sidling waktu itu sidling kalau nggak salah cuma 10 10 pot sidling itu segini ya segini ya sidling itu segini ya gini yang ditanam bapak itu sidlingnya segini dulu segini ternyata dalam sekian waktu yang tidak begitu lama udah mulai ada perkembangan terlihat tumbuh akar kemudian daunnya ngeumbuh berarti kan ada perkembangan di situ ada pertumbuhan nah makanya saya memutuskan dah di sini aja di Amerika saja makanya tambahlah medianya yang kecil yang akhirnya nggak kepake juga oh ini kan mulainya apa ya mulai bapak menanam ukuran sidling remaja dari remaja ke dewasa dari dewasa ke siang bunga ganti nggak ininya nah kalau dulu awalnya ini tapi langsung di media yang seperti ini langsung di media yang besar ya cobanya langsung di media besar ternyata udah ada perkembangan lah beralih langsung ke media besar ini mah hanya penitipan aja sebenernya penitipan sebelum dimasuk ke pot ini ini budawilian ini tetap sistem wik ya Pak ya wik ini sistem pakai ini pakai sungguh ya soalnya kan ini ini kan nggak nyampe akar ini nggak nyampe ke air kalau sayuran kan akarnya banyak panjang ya jadi langsung nembus ke air sementara kalau ini kan akarnya tidak terlalu banyak makanya disambung pakai sungguh ke sungguh planel ini Oh ini airnya jalan terus enggak Pak ini Pak nah air itu sebenarnya anggrek itu masih aman tiga hari walaupun tidak ada air nah iya betul-betul kali ini untuk menghemat listrik juga ya bisa hemat itu lebih hemat ketika sayuran biasa harus full setiap hari ini masih bisa di selang-selang setengah jam mati setengah jam hidup selama seharian malam full mati Oh malam full mati di sekolahnya ya setting dulu awalnya gini konsultasi ada guru saya ternyata dicoba dari apa yang diajarkan banyak yang benarnya tapi kendalanya juga banyak Iya tapi Alhamdulillah bisa di atas mungkin menyesuaikan tetap ya dengan keadaan sekolah dan faktor yang lainnya ya betul-betul ini Pak Manjel kan disini sekolah luar biasa ya adek-adeknya disini juga semuanya luar biasa ya penuh perjuangan dan kesabaran ya nah itu ini dibantuin nggak sama mereka atau terus saya mengucapkan saya terima kasih ini sama anak-anak saya sendiri yang ada di sini yang mereka begitu antusias ketika ayo sini sini bantuin Bapak apa-apa kalau bisa kalau dia bisa bicara apa yang saya harus lakukan gitu kan Iya walaupun dengan bahasa isyarat tentunya nah ini coba ini alihkan ke sini ini ini tahapannya saya jelasin dulu saya praktekkan dulu misalnya caranya begini ini mereka dengan semangatnya melihat terus saya coba saya coba gitu kan Iya akhirnya sekarang sudah lepas kalau misalkan ada bibit datang ini kerjakan nih kerjakan itu melatih motorik mereka juga ya Pak ya ya itu kan ada ketelitian harus masukin ini kan di sini ada ada sumbu memat melatih nah ini ini kan masukin ini ke sini juga kalau motoriknya ini kurang bagus ya ada yang kena daksa agar ringan tapi tangannya susah gerak masih bisa dimasukin itu perjuangannya luar biasa luar biasa luar biasa melatih mereka ya Pak ya betul jadi teman-teman selain selain mencintai anggrek ternyata pada dia juga mengajarkan kesabaran dan kelebihan ke semuanya lah intinya saya mengajarkan kepada mereka supaya bisa hidup meniri karena tahu sendiri lah anak-anak kekuatan khusus ya memerlukan bantuan tapi ketika sudah terjun di masyarakat mereka tidak boleh meminta bantuan orang lain tapi harus mandiri makanya diberikanlah keahlian salah satunya ini nanti bisa mereka menerapkan pola di sini ke rumah mereka dijual di rumah mereka dan menghasilkan itu inti dari budidaya ini bukan semata-mata kita berwira usaha untuk sendiri tetapi yang diutamakan untuk anak-anak tapi ini dijual Pak ini Pak ya dijual lah ada yang boleh dijual jadi boleh boleh jadi maksud Kang Basit tuh begini Budewi boleh enggak warga sekitar kota Banjar mungkin Kabupaten Ciames atau Kabupaten Cilaca boleh datang ya Pak boleh boleh Alhamdulillah dengan adanya media sosial tentunya Iya ada maaf Google Map juga iya sangat membantu ketika ada orang ngelepon Kang ini saya mau ke sana ada angkriknya nggak loh ini dari mana ternyata dari Jawa Tengah Oh iya luar biasa ya Kang Basit juga jadi pengen ini pengen pengennya ya Enggak sih saya nggak bakal minta angkrik paling saya minta paralonnya aja nih Mbak Deddy boleh bawa hampir eh Kang Basit wah jadi selain dari air ini juga ada air yang ini ya istilahnya mengadamkan suhu iya sih utamanya bukan bukan ikannya sebenarnya kita ingin mendinginkan lingkungan iya betul-betul ya iya di sana di dalam ini ada kolam jadi selain menghitungkan tempat ya biar tanpa biar nggak ada eh apa iya 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 ini karena dari sini ada jaring ini itu menghambat sama masuk terutama kupu-kupu itu biasanya ada masuk di sini mencrok ya bertelur keluarlah bulat itu jadi masalah oh iya berarti Pak Deddy boleh dong nomor Pak Deddy nanti saya cantumin di deskripsi video boleh ya boleh boleh sama kan datang saja terbuka disini eh ini alamatnya dimana nih Pak Deddy ini di Jalan Fataruman Celat Kejabatan Fataruman Kota Banjar pokoknya SD Negeri apa? SLB Negeri SLB Negeri SLB Negeri Banjar ya ada angrek hidroponik bisa oh iya iya angrek hidroponik Banjar oh ya udah gitu Pak Deddy iya iya silahkan Pak Deddy pilih 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 nanti kita bahas selanjutnya Pak Cik kita untuk dulu ya iya 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 kalau gitu sampai jumpa Bu Dewi mau pilih pilih dulu yang untuk ada yang spek kalau ada yang buruk juga kalau mau nanyain harga di inbox aja ya nanti ke nomor Pak Deddy yang ada di deskripsi ya iya pastilah udah gitu di bawah harga pasar di bawah harga pasar jadi disini kita sekalian berdonasi nah itu ah betul sekolah luar biasa iya jadi kalau temen-temen sayang untuk menjadi donatur sekolah langsung ya dengan beli angreknya nanti hasilnya bisa didonasikan kepada sekolah SLB luar biasa negeri kota Banjar ini ya yaudah Pak Deddy Bu Dewi Haturnohon ini informasinya sangat bermanfaat ini like komen subscribe kalau mau nanya nanyakan Pak Deddy mau kenalan iya WA dan komen ya iya oke siap Haturnohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih